PASCA RESMI BERCERAI Kini Ria Ricis dan Tekurian masih menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh para warganet Ya, hal itu terjadi lantaran munculnya polemik baru di antara keduanya yang ternyata masih menyimpan tanya Terlebih, saat ini juga jagat media sosial baru saja dihebohkan oleh bocornya isi gugatan cerai yang dilayangkan Ria Ricis terhadap Tekurian Di sisi lain, adanya kabar tersebut kini masa depan Ria Ricis dan Tekurian pun juga menjadi tanda tanya sejak keduanya resmi bercerai Dan hal itulah yang coba dijabarkan oleh Caca Karolin selaku ahli spiritual guna melihat nalsip Ria Ricis dan Tekurian pasca keduanya resmi bercerai Setelah bercerai, kehidupan Ria Ricis Ada sedikit trauma yang ditinggalkan oleh mantan suaminya Sehingga dia kadang lebih banyak bengong, lebih banyak menyendiri dan agak sedikit menyesali pernikahannya Tapi itu tidak berlangsung lama kok Setelah itu, karena memang dia dapat support yang benar-benar luar biasa dari keluarganya Jadi Ria Ricis bangkit kembali Memulai kehidupannya dari ibarat lembaran kertas putih Lalu dia mencoba fokus untuk melahirkan Ricis yang baru Ricis yang penuh semangat Ricis yang dewasa dari sebelum dia mendapatkan permasalahan ini Dan dia lebih fokus selain bekerja, fokus juga buat buah hatinya Untuk kerezekian Ricis jauh, 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 jauh Meningkat dari sebelumnya, bahkan dari dia sebelum menikah Nah setelah dia bercerai ini, rezekinya jauh lebih baik meningkat pesat Karena apa? Wanita yang terzolimi, apalagi oleh suaminya Itu pasti akan digantikan sama Allah berupa rezeki karir yang baik Mantan suaminya, mantan suaminya otw kehancuran Di sini yang berjuang tuh si Ria Ricis ya Si Rian pun juga berjuang Tapi tidak sesetel atau semapan Ria Ricis Tapi semakin didiemin, si Rian ini kayak semakin seenaknya aja Sebenarnya dia karirnya bagus sih Selama menikah sama Ria Ricis, rezekinya juga bagus, naik Walau yang tadi tidak sebesar pemasukan income Ria Ricis Tapi tetap aja ketika dia perhitungan sama istrinya Ya maka Allah akan memutuskan pintu rezekimu Dia semakin narsis, dia semakin mencoba untuk Tetap berkarya lah Tapi Pamornya enggak seperti Sewaktu dia menikah sama Ricis Makanya Padahal pada dasarnya si Rian ini juga baik Si Ricis ini juga baik Tapi si Rian ini lebih banyak mendengar Dari orang luar Daripada istrinya Yaitu Bisa mengakibatkan rumah tangganya hancur Terlepas dari kehebohan yang terjadi Kini pernikahan Ria Ricis dan Tegurian Memanglah sudah berakhir Dalam hal ini Tegurian sendiri menyatakan Jika ia sudah ikhlas dan legowo Melepaskan sang istri dari pelukannya Dan dari situlah berbagai dukungan pun datang menghampiri Termasuk dari Oki Setiana Dewi Yang tak henti-hentinya memberikan support kepada keduanya Lantas seperti apa dukungan pihak keluarga Terhadap keduanya dalam menyongsong kehidupan yang baru Ricis dan Rian Kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana Gak ada yang berubah Antara saya dengan Rian Kami tetap saling menyayangi satu sama lain Keluarga Rian adalah keluarga saya Dan sudah kangen sebenarnya Sama ayah kangen Sama nyanya kangen Karena sudah lama tidak ketemu Nanti mudah-mudahan insya Allah Bisa ketemu dalam waktu dekat Insya Allah Jadi saya selalu bahwa Saya, kami Menyayangi Semua keluarga Untuk Ricis Untuk Rian juga Supportnya semoga Allah berikan Kemudahan dalam setiap karirnya Insya Allah Karirnya maju Melesat selamat Dikelilingi oleh orang-orang yang baik Insya Allah Murah rezekinya Kemudian menjadi ayah dan ibu yang baik Untuk Moana Dan Semuanya saling berkasih sayang Insya Allah Gak ada yang berubah dari keluarga kami Insya Allah Kami tetap menyayangi dan support Rian Dan saya juga sangat yakin Gak ada yang berubah dari keluarganya Rian Tetap support Rian Insya Allah Yang namanya dalam rumah tangga itu kan Sebenarnya kuncinya apa sih? Keterbukaan dan komunikasi gitu ya Saat salah satu mengajukan keinginan Tuntutan gitu Pihak yang lainnya Pastinya kan mengkonfirmasi Mengafirmasi gitu Apa yang bisa aku berikan? Kalau kesulitan untuk melakukan sendiri Lalu sebagai tim Kerjasama apa yang bisa kita lakukan Untuk bisa mewujudkan itu? Tapi kalau misalkan Dari tuntutan itu Lalu dikip sendiri Tidak diungkapkan Keberatannya Kesulitannya gitu ya Ini kan justru jadi hal yang aneh gitu Kenapa pada saat pernikahan itu berlangsung Tidak adakah komunikasi diantara mereka? Sampai mereka sulit untuk saling mengungkapkan Keberatan satu sama lain Kesulitan satu sama lain gitu ya Atau bahkan mungkin keinginan satu sama lain Terima kasih telah menonton!